Jumat pagi 10 Januari 2020, pemerintah Kabupaten Batanghari bersama jajaran kepolisian resor setempat menggelar penanaman pohon dalam rengkah hari sejuta pohon sedunia. Sedikitnya ada sekitar seribu batang pohon yang tersebar di sejumlah titik ditanam secara serentak. Kegiatan ini diadari Bupati Batanghari Syahir Shah yang diwakil oleh asisten dua seta Batanghari Muhammad Rifai Kadir. Kapolres Batanghari AKBP Dwi Mulyanto dan para unsurver Kopimda serta para kepala OPD dan pejabat di liku pemerintah daerah setempat. Pada kesempatan ini, Kapolres Batanghari AKBP Dwi Mulyanto mengatakan bahwa ribuan batang pohon yang berasal dari berbagai jenis tanaman hutan dan buah-buahan tersebut ditanam di beberapa lokasi seperti kawasan Candika Muarabulian, Mako Polres dan di Asrama Polisi serta masing-masing polsek yang tersebar di delapan kecamatan. Kegiatan ini juga dikelar secara serentak oleh jajaran Polda Jambi di setiap daerah. Kita melaksanakan penanaman pohon di mana kegiatan ini dilaksanakan serempak, seluruh kores di jajaran Polda Jambi. Ini adalah program Kapolri, kita melaksanakan penanaman pohon. Kalau judulnya penanaman seribu pohon. Di polsek masing-masing ada, masing-masing polsek kita menanam seratus batang pohon. Sementara itu menurut asisten dua set kabatan hari Muhammad Rifai, kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah dan jajaran Polri maupun onsur Forkopimda lainnya dalam upaya menjaga dan melestarikan alam serta sebagai bentuk kecintaan terhadap lingkungan. Pemerintah pun berharap agar masyarakat juga dapat mendukung upaya pemerintah dengan berperan serta untuk menanam pohon. Kita untuk menjaga kelestarian lingkungan, kemudian juga untuk menjaga kelestarian hutan, dari bencana-bencana. Kita tahu kemarin kan dari sambutan juga tadi, sambutan Pak Bupati. Kalau kita ini musim hujan, kita banjir. Kalau misalnya musim kemarau, kita kekeringan. Jadi kita bersama-sama, seluruh lapisan masyarakat, dalam hal ini juga digerakkan oleh para tur negara untuk melaksanakan kegiatan penanaman serta pohon. Pirdana Atrio, Jambi TV